Intro Hai, bareng ada Clipper lagi disini Apa kabar buat yang sedang merasa galau oleh kalimat Kapan nikah? Tenang, karena sang pemilik semesta tahu waktu yang tepat buat kalian untuk menikah Sehingga penting kita bisa menjaga belalai masing-masing Agar selalu kondusif dan gak nyembur di semarang tempat Jangan seperti di film yang satu ini Dimana sepasang pria udik yang baru akil balik Tidak bisa membedakan mana lobang yang halal dan yang haram Mereka pun dengan brutal berburu para kewes Untuk memenuhi kebutuhan nafsu jadah mereka Penasaran dong seperti apa ketegangannya? Untuk itu tonton sampai habis Subrek udahlah ya Dan kasih tahu teman-teman kalian Cerita berawal dari suasana sebuah penginapan sederhana Milik sepasang kakek nenek yang sedang bertengkar hebat Di tengah kemarahan si kakek Ia katanya sudah tidak mau menjalani tradisi keluarga mereka Yang terbilang aneh dan menjijikan Bahkan si kakek memilih pergi saja daripada terus-terusan berperilaku layaknya binatang Entah tradisi macam apa yang membuat si kakek sampai merasa bersalah seperti ini Keinginan bertahubat si kakek rupanya tidak disukai oleh banyak orang Hingga ia pun tewas oleh sesok polisi yang misterius Dan inilah Di malam berikutnya kita beralih ke pasangan kumpul kambing bernama Bril dan Ben Mereka yang baru saja beraduk songkol sedang dihubungi oleh ayahnya Bril yang membawa kabar duka Sontak Bril pun merasa aneh mendengar kakeknya telah meninggal Terlebih yang ia tahu kakeknya itu sudah almarhum sejak Bril masih orok Keadaan ini membuat Bril semakin benci terhadap ayahnya yang seolah menutupi banyak rahasia Bril selama ini memang tidak akur dengan ayahnya Dan setelah panggilan tersebut Bril jadi kefikiran dengan sosok sang kakek yang tidak pernah ia ketahui Di kesokan harinya Bril menemui kakak angkatnya yang terkenal bangor Dan seorang pecandu narkoboy jenis tepung oleh Kedatangan Bril ini pun tak lain untuk memberitahu kabar dari ayah mereka semalam Sama halnya seperti Bril Wanita bernama Sam ini tidak menyangka mereka masih punya kakek Kemudian Bril memberitahu bahwa ia telah menerima surat wasiat dari orang tak dikenal Tentang warisan si kakek berupa penginapan Wah, Sam langsung hijau mendengar warisan yang nantinya bisa ia jual Tapi ketika Bril mengajak untuk ke pemakaman si kakek Sam menolak dan memilih untuk langsung mengecek penginapan saja Karena Sam kekeh ingin pergi Bril akhirnya memberikan salinan wasiat plus peta lokasi penginapan Sementara ia akan menemui adik kandungnya terlebih dulu untuk menghadiri pemakaman si kakek Bril marah kepada ayahnya yang tak pernah berkata jujur tentang sosok si kakek Bril dan adiknya yang bernama Kelly malah langsung pergi begitu saja Di malam harinya, kita beralih kepada Sam yang baru tiba di penginapan Akan tetapi ia kecewa karena kondisi penginapan si kakek ternyata berkategori kerehore Keadaan penginapan yang sepi pun membuat Sam bisa dengan mudah mendapatkan kunci salah satu kamar Sam baru merasa bahwa keberadaannya sedang diawasi Ia pun berusaha mengajak keadaan khawatir tempat ini ada penghuninya Dua orang asing dan udik tiba-tiba menyerang Sam sampai ke Lenger Lanjut mereka pun prepare untuk memasang sebuah pemberat di kaki Sam Entah siapa kedua sosok psikopat ini yang telah dengan tega menenggelamkan Sam ke dalam danau hidup-hidup Di keesokan harinya, Ben dan Bril menghubungi Kelly untuk berangkat ke penginapan si kakek Kemudian Kelly meminta izin untuk membawa teman-temannya hitung-hitung sambil liburan akhir pekan Karena ia ingin bercamping di sekitaran penginapan yang katanya terdapat sebuah danau Singkat cerita, Kelly dan teman-temannya tiba di penginapan Bril dan Ben Mereka pun bertemu dengan pasangan Bill dan Amy Yang sudah membawa mobil RV untuk perjalanan panjang ke penginapan si kakek Perhatian Ben dan Debbie langsung tertuju kepada satu lagi teman Kelly Yang memakai setelan harudang hingga membuat kedua pria ini auto ngesan Pesona wanita bernama Tania ini pun membuat Bril dan Amy khawatir takut iman pacar mereka jadi rungka Apalagi Tania adalah wanita bangor dan seorang penarit yang jemuran di sebuah bar Jauhnya perjalanan ke tempat si kakek membuat Tania takut jika sampai ia ongkek mabuk perjalanan Lalu ia mengajak Bill dan yang lain untuk nisap narkoboy jenis tepung oleng yang ia bawa Saat mereka pada teler, napsu jadah Bill berkecamuk terhadap celengan lunak di hadapannya Dan ternyata Tania sengaja membuat Bill oleng Karena ia memang naksir semi napsu berat kepada pria ini Tania pun pamerin kenal pot bangir andalannya berharap Bill semakin moncer kepadanya Sampailah mereka di penginapan si kakek tempat Sam dihabisi oleh pasangan psikopat Tak lama kemudian, Bill dan Ben disambut oleh si nenek yang mengaku sebagai pegawai senior di tempat ini Lalu ketika Bill menanyakan tentang Sam Si emak yang bernama Glory ini berbohong bahwa kakak angkat Bill itu tidak pernah datang ke tempat ini Mendengar kabar tersebut, Bill merasa lega karena ia memang tidak suka dengan perilaku Sam selama ini Kemudian Bill berkata bahwa untuk malam ini, ia dan teman-temannya akan berkemping di dekat danau sebelum melihat-lihat keadaan penginapan Tapi sebelum itu, Emi katanya ingin diganti sempak jadi ia butuh satu kamar terlebih dulu Dan tanpa ada yang sadar, kamar yang diberikan Mak Glory adalah bekas Sam semalam Si emak yang baru sadar gerecep mengatakan bahwa kamar ini belum ia bersihkan Keadaan ini membuat Emi jadi bete dan memilih untuk menemui teman-temannya Lalu setelah Emi kembali berkumpul, mereka pun langsung cus ke danau tempat dimana jasa Desam bersenayam Para kewes auto kagum melihat danau buatan yang sepertinya asik untuk mereka jadikan arena kuku cuprakan Sementara Tania lanjut menggoda para pejantan yang tengah sibuk prepare bikin tenda Saat mereka dipantau para psikopat, Emi mulai benci dengan kelakuan Tania yang atel di hadapan pacar-pacar mereka Lalu Bril menyuruhnya untuk jangan baper, mending buru-buru ganti baju dan berenang sepuasnya Bril malah menganggap pakinya menyentuh sebuah ranting Lalu tiba-tiba, dompet milik Ben terjatuh ke dasar danau Mata Ben katanya malah ketampar sirip ikan jair hingga ia pun harus menutup mata untuk mencari dompetnya Untuk kedua kalinya jasa Desam tidak diketahui oleh Bril dan teman-temannya Singkat cerita, mereka lanjut bersantui di pinggir danau sembari menikmati pemandangan yang menyejukkan mata Tak lama kemudian, Bill katanya akan nyari kayu bakar bersama Tania Bah, Emi auto heran dengan calon lakinya yang terlihat semakin dekat dengan si atel Tania Sambil mulungin suluh, Tania sok-sok kepo akan hubungan Bill bersama Emi Lalu Bill curhat jika hubungan mereka sedang hambar dan sepertinya tidak akan berakhir di KUA Mendengar kegalauan Bill, si atel pun langsung bongkar sekin dan menyuguhkan kenalpot bangir kebanggaannya Pria modus mana yang tidak tertarik jika melihat lato-lato gemoy di hadapan mata Bill pun auto terpancing dan langsung beraduk songkol di tengah suasana kebon Namun tanpa mereka sadari, salah satu psikopat sedang memperhatikan proses transfer protein mereka Emi cuma duduk galau akan perilaku Bill yang jadi berubah Lalu teman-temannya berusaha agar ia tidak berpikir yang aneh-aneh tentang Bill Yang kini sedang merasa letih setelah pertempuran yang cuma 2 menit Kemudian Bill meminta Tania untuk jangan bermulut baskom tentang hubungan jadah yang baru saja mereka lakukan Ketika Bill dan Tania tertangkap, Emi mulai rungsing karena pacarnya tak kunjung datang Melihat kegelisahan Emi, Ben pun mengajak Kelly untuk mencari Bill dan Tania Setelah dihantam balincong, salah satu psikopat memanfaatkan momen sekarat Tania Untuk ia sodok menggunakan belalai beruratnya Melihat Bill yang sudah terganting, Ben mengajak teman-temannya untuk kabur Tanpa memperdulikan Tania yang sebenarnya juga sudah meninggoy Melihat sosok Brill dan Kelly Salah satu psikopat tergoda dan berniat untuk menculik mereka Namun karena Emi malah berhasil kabur Psikopat napsuan ini pun langsung mengejarnya terlebih dulu Untuk kedua kalinya, Ben dan yang lain melihat kedua sosok buruk rupa yang begitu brutal Ia pun merasa yakin apa yang menimpa Bill dan Tania adalah perbuatan mereka Terlihat Brill pun kaget mendengar kedua temannya sudah menjadi korban orang-orang udik itu Saat Emi tertangkap, kedatangan seorang polisi benar-benar membuat mereka merasa lega Kemudian Ben dan teman-temannya menceritakan apa yang telah terjadi Berikut nasib Emi yang kini entah seperti apa Kepanikan para pemuda ini membuat polisi bernama Chuck Berniat untuk membawa mereka ke tempat yang aman terlebih dulu Di sisi lain, kedua psikopat langsung prepare untuk menyodok calengan imut Emi Yang sudah dicampakan oleh Bill Ben dan yang lain heran karena bapak Chuck yang terhormat tidak membawa mereka ke kantor polisi Kemudian Chuck beralasan bahwa kasus seperti ini harus ditangani oleh polisi negara bagian Makanya, ia berniat untuk membawa mereka ke penginapan si emak Agar bisa menelpon kantor pusat dari sana Emi yang malang akhirnya tewas setelah kehormatannya yang tak seberapa direnggut kedua psikopat Sementara Ben dan yang lain disuruh untuk beristirahat di penginapan selagi Chuck menghubungi bantuan Tapi sebelum itu, ia ingin menginterogasi mereka terlebih dulu Saat mobil mereka dibawa para psikopat Brill menenangkan adiknya yang terus kefikiran dengan nasib teman-temannya Tak lama kemudian, Chuck datang untuk mengetahui lebih dalam tentang identitas kedua kewes ini Brill pun dengan bangganya mengatakan bahwa ia dan adiknya adalah pewaris sah penginapan ini Si emak begitu ramah terhadap Brill dan Kelly Sampai ia bela-belain bikinin kopi untuk mereka Lalu setelah mereka nyeruput minuman dari si emak Chuck akan membawa mereka ke suatu tempat Alasannya sih mau ke kantor polisi dan menemui para polisi negara bagian Brill dan yang lain tiba-tiba merasakan ngantuk yang tak tertahankan Sontak Ben pun curiga jika semua ini adalah efek dari minuman dari si emak Baiklah sebelum lanjut, kita mendengarkan dulu pidato dari si emak Yang ternyata adalah ibu dari kedua psikopat plus nenek dari Brill dan Kelly Si emak pun terus menggaungkan tentang menjaga tradisi keluarga mereka Yaitu harus selalu melakukan perkawinan sedarah Maka dari itulah, ia membuat prank tentang warisan semata-mata untuk mendatangkan Brill dan Kelly yang akan ia kawinkan dengan kedua anaknya Dan sekedar informasi aja guys ya Chuck si polisi itu adalah anaknya si emak Sekaligus ayah dari kedua psikopat ini Atau dengan kata lain Chuck adung songkol dengan ibunya sendiri Dan menghasilkan dua anak inses gak normal seperti ini Blunder kan? Ketika Chuck membawa kedua keponakannya ke suatu tempat Si emak menyuruh anak-anaknya untuk menghabisi Ben Seperti halnya Sam yang bukan dari keturunan keluarga mereka Singkat cerita, mereka kini ditempatkan di sebuah rumah terbengkalai Tak lama kemudian Chuck mengecek kesehatan kedua betina yang akan segera ia kawinkan dengan anak-anaknya Sebelum melakukan proses wedding barbar Chuck akan mengeksekusi Ben terlebih dulu Sementara salah satu psikopat bertugas untuk menjaga para kewes sebelum ia sodok sepuas-puasnya Sosok udik ini pun malu-malu caruh melihat para kewes yang sebenarnya adalah sepupunya sendiri Ia pun bingung mau milih Brill yang bercalingan jebleh Atau Kelly dengan barang pecah belahnya yang masih segelan Chuck yang sedang prepare marah melihat si Buluk yang tidak sabaran Ia pun meminta kedua anaknya untuk bersabar Karena ia harus laporan dulu kepada si emak Tak lupa juga Chuck menyuruh si Burik untuk memindahkan jasad Bill yang masih terganting ke dalam mobil Arfi Si ayah kefikiran kepada Brill dan Kelly yang mendatangi keluarganya yang sudah lama ia tinggalkan Lalu ketika HP Brill tidak aktif Ia berniat untuk menjemput anak-anaknya apapun resikonya Serangan terbatas Ben berhasil membuat ceker si Buluk somplak dan membuatnya tak bergerak Lalu ia bergegas menyelamatkan para kewes untuk lanjut kabur dari tempat ini Chuck melapor bahwa kedua keponakannya sudah siap untuk dikawinkan Terlihat si emak pun bangga dengan anaknya ini Tidak seperti ayahnya Brill yang berhianat dan pergi meninggalkan mereka Lalu Mak Glory menyuruh Chuck untuk langsung mengawinkan anak mereka saja Dan kalau sudah beres, si emak katanya akan memberikan servis jepitan lepet kepada Chuck mumpung lagi malam Jumat Melihat pintu yang terbuka, Chuck marah karena menganggap si Buluk gak becus melakukan tugasnya Keadaan si Buluk yang mengenaskan membuat Chuck dan si Burik benar-benar emosi Kemudian mereka lanjut mencari Ben dan para kewes yang sepertinya belum jauh dari tempat ini Di sisi lain, si ayah masih OTW menuju penginapan ibunya saat pelarian Ben hampir ketahuan Chuck Chuck menyuruh si Burik untuk mengiring para kewes menuju sebuah gudang Sementara ia akan pergi lebih dulu ke lokasi tersebut untuk melakukan penghadangan Ketika Ben dan yang lain tertangkap, Chuck akan membawa para kewes kembali ke rumah terbengkalai Lalu ia menyuruh si Burik untuk menghabisi Ben yang malah jadi runga dalam misi mereka Setelah Ben berhasil membunuh si Burik, ia langsung menuju rumah terbengkalai untuk menyelamatkan pacarnya Di saat itu pula, Chuck memberitahu si emak tentang kabar yang menimpasi Buluk Lalu di tengah kemarahan si emak, ia membawa Bril dan Kelly ke rumah terbengkalai Bril tidak mengerti kenapa si emak sampai tega melakukan semua ini kepada ia dan teman-temannya Kemudian si emak menjelaskan semua tentang apa yang akan Bril jalani Berikut identitas si emak yang merupakan nenek kandung mereka Si emak pun katanya gak mau darah leluhurnya yang unggul dan suci sampai tercampur oleh darah orang lain Maka dari itulah, si emak kini mempersilahkan Chuck memilih salah satu keponokannya untuk ia kawin Meskipun Ben berhasil menggertak keluarga jadah ini Chuck tetap saja akan melakukan perkawinan Sang penting proteinnya masuk ke celengan imut Bril Keadaan ini membuat Ben jadi bingung di tengah nyawa Kelly yang sedang terancam Akhirnya si emak pun tumbang setelah dikecup pelor sampai muncrat Kemudian Ben dan Kelly langsung mengejar Chuck yang kini sedang berada di dalam gudang Di sisi lain, si ayah yang baru tiba di penginapan terlihat panik karena tidak menemukan kedua anaknya Bril histeris melihat jasan si burik yang ternyata sudah ditemukan oleh Chuck Namun katanya Chuck tidak sedih-sedih amat karena ia bakal punya keturunan lagi dari rahim Bril Setelah menembak Ben, Chuck terlihat kesal karena belum juga pemanasan Ia malah terus diganggu Sementara Kelly yang sudah muak memberanikan diri untuk menghentikan kelakuan pamannya ini Chuck benar-benar marah setelah jarinya rampung di Sogot Bril Hingga ia pun sudah tidak peduli lagi dengan perkawinan yang selama ini ia tunggu-tunggu Tepat pada waktunya si ayah menghentikan perbuatan adiknya ini Lalu ia menyuruh Bril untuk segera keluar karena si ayah ingin mengakhiri kelakuan keluarganya Si ayah akhirnya menghabisi Chuck yang telah hampir mengotori rahim anaknya Kemudian si ayah mengejak Bril dan yang lain untuk segera pulang Di keesokan harinya, sekelompok pemuda yang sedang berlibur menemukan penginapan si Ma yang terlihat kosong Kemudian mereka berencana untuk menjadikan tempat ini sebagai arena berpesta dan berbuat dosa sepuas-puasnya Tapi aman gak ya? Karena ternyata si Buluk rupanya masih hidup setelah disangka matot oleh keluarganya Akhirnya kita tahu bahwa konflik si kakek di awal film tadi Karena ia sudah muat dengan tradisi aneh yang berasal dari leluhur istrinya Seperti hanya si ayah yang telah pergi duluan meninggalkan si emak dan menjalani hidup sebagaimana mestinya Namun seperti yang kita tahu, ambisi Mak Glory yang keingin menjaga tradisi malah membuat ia dan keluarganya pindah alam Meskipun si Buluk masih hidup, apakah si Buluk akan lanjut mengawing Ibril dan Kelly? Kayaknya enggak deh Karena pria dengan mento yang rusak ini lebih doyan celengan gemoy saja dan tidak peduli dengan tradisi leluhurnya Jika ada tambahan komen guys ya Segitu saja untuk klip dan review kali ini Tonton video di Clipper lainnya ya Terima kasih dan sampai jumpa